Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Apabila anda belum nonton video mobil orang kaya lama dan Mercedes Benz E-Class mohon dilihat dulu karena video-video tersebut adalah sejarah dari mobil ini Ini adalah Mercedes Benz E-Class yang baru dengan kode W213 Kami tidak percaya dengan angka-angka aneh Buat anda yang percaya, ini ada angka 13-nya Sebelumnya kami isi dulu bensinnya dengan Pertamax Turbo Penting karena mobil ini berturbo Kami suka turbo Sebenarnya kami agak ragu dengan desainnya Yang sebenarnya menurut kami agak kurang spesial Bukan suatu mobil yang bikin orang nengok di lampu merah Bahkan pada saat pertama kali terlihat di Gias 2016 Berapa kali kami lewat booth Mercedes Benz Dan tidak sadar kalau itu ada ikhlas yang baru Anda tahu kenapa? Karena facelift generasi sebelumnya terlalu ekstrim Khususnya pada moncongnya Dan jadi mirip generasi terbarunya Oh maaf terbalik Generasi terbarunya mirip sekali dengan generasi sebelumnya yang facelift Dan juga dibuat semakin mirip semua kelasnya Yaitu dengan C-Class-nya dan S-Class-nya Paling parah di bagian buntut Memang sama-sama ganteng tapi mengurangi karakter Masing-masing kelasnya Kalau dilihat dari desain leluhurnya Dimulai dari New Ice W210 Mercedes E-Class punya ciri khas baru yaitu headlamp 2 buah di setiap sisi E-Class jadi punya karakter tersendiri Sampai dengan W212 Facelift di W212 menyatukan lampu Mereka masih meninggalkan ciri khas 2 lampu Tapi ada di daytime running light-nya Di dalam 1 lampu yang besar Kalau dari samping mobil ini terlihat panjang moncongnya Yang mengesankan lebih gagah Macam muscle car Amerika zaman dulu Tapi ya tidak segitunya juga Roof lainnya seperti ingin membuat kesan klasik Untuk grillnya kami tetap suka Kalau Mercedes-Benz itu ada lambang Mercedes-nya yang macam tubuh Kalau nyetir terasa lebih pede Seperti terhipnotis Sebelum kami lanjutkan video ini Moh nentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Motomobi apabila belum Dan tekan juga gambar lonceng ini Yang akan memberikan notifikasi apabila ada video baru dari Motomobi Kemudian interiornya Interior E-Class itu bukan seperti C-Class yang lebih mewah Tapi lebih mirip ke S-Classnya Mewah sekali Kualitasnya memang tidak sepenuhnya bagus Tapi sudah sangat lebih dari cukup Dengan panel kayu yang kayu betulan Ada bagian yang pakai piano black Yang dijamin akan baret-baret nantinya Kalau dipakai untuk naruh-naruh barang diatasnya Andai bisa dipasang anti-gores macam layar handphone untuk ini Lubang AC-nya yang bagian tengah ada 4 Jadi kalau ada 2 orang di depan Masing-masing kebagian 3 lubang AC Yang dengan harapan tidak jadi rebutan Banyak tombol-tombol berbaris untuk urusan AC Tombol-tombol tersebut tidak seperti di Audi A4 Kalau ini disentuh tidak terjadi apa-apa Dan infotainment sistem pada Mercedes-Benz ini sudah mengalami pembaruan Menjadi mudah interface-nya Terus simak video ini sampai habis untuk mengetahui Ada jam beneran Yang jadi ciri khas mobil mewah jaman sekarang Jadi kalau mobil Anda ingin terlihat mewah Anda bisa pasang jam analog Macam ini di dashboard Anda Ada kompartemen di sini untuk naruh-naruh gelas dan lain-lain Termasuk juga untuk naruh kunci Buat yang pelupa sama kunci mobil Dapat dipastikan ketinggalan di sini Kalau start-stop itu keyless Biarkan kunci mobil ada di kantong Anda Dan kompartemen ada di konsol tengah yang cukup lega Ada dua slot USB dan SD card Di sebelah sini tidak ada shifter-nya Karena sudah dimigrasi sejak W212 facelift Ke steering column Di sini jadi puter-puteran Dan ada juga trackpad-nya Ada tombol home dan back Ini familiar Ada tombol-tombol untuk driving mode Kamera Parking sensor Auto start-stop engine Sisi kanan ada volume audio Tirai belakang Dan tombol power untuk mematikan layar Tapi sebenarnya bukan hanya layarnya yang mati Sepertinya satu sistem infotainment yang mati Karena kalau dimatikan Menyalakannya lagi Tidak sebentar Ada dua layar besar Macam dua iPad yang kembar siam Yang satu lagi jadi instrument cluster Dan yang satu lagi untuk jadi penghibur Mari kita eksplor layar penghiburnya Tapi kami dengarkan dulu audionya Ini suaranya enak Audionya yang bikin adalah Burmester Apa? Betul itu? Cara ngomongnya Suatu pembuat sound system dari Jerman Yang high-end Mercedes-Benz ini telah join Open Automotive Alliance Yang dibuat oleh Google Agar sistem Android bisa digunakan pada mobil Inilah hasilnya sistem Android di dalam mobil Bukan Android Auto Itu beda Tapi mobil ini menggunakan sistem operasi Yang berdasarkan Android Kalau dilihat dari tombol-tombol ini Kelihatan tanda-tanda Androidnya Memang kami tidak bilang Android itu jelek Tapi Mercedes-Benz sebelumnya Sepertinya lebih dekat dengan Apple Terlihat disini tampilan map yang tiga dimensi Gedung-gedung yang biasa kita lihat di dunia nyata Tapi kenapa perasaan disini tidak ada bangunan ini? Android Auto dan Apple CarPlay Ini juga bisa browsing Tapi harus menggunakan fitur Tether dari handphone kita Untuk koneksi internetnya Kami coba buka website kami Menggunakan trackpad yang besar ini Dengan melambaikan jari Seperti menulis huruf pakai telunjung Dan tidak bisa buka video YouTube kami disini Untuk yang tidak bisa bahasa Inggris Anda tidak perlu khawatir Anda tidak perlu les Inggris Atau ambil sastra Inggris Mobil ini bisa bahasa Indonesia Bisa diatur profil penggunanya Ini sepertinya tidak penting Anda bisa mengetahui seberapa dalam Anda injak gas Dan seberapa dalam Anda injak rem Dan seberapa derajat Anda memutar setir Pilihan model instrument cluster ada tiga pilihan Ini bensinnya penuh dengan Pertamax Turbo Kami senang bensin penuh Jadi satu sama tim layar tengahnya Hmm, bicara soal pilihan Seperti halnya mobil mewah lainnya Mobil ini ada ambient lightnya Merupakan pilihan yang susah untuk memilih warnanya Karena ada 64 pilihan warna Ini sama dengan jumlah warna yang dihasilkan oleh gaming console ini Kalau Anda cukup tua untuk mengetahuinya Kami suka sistem kamera pada mobil ini Masih bagusan seri 7 yang pernah kami tes Tapi mobil ini kameranya kualitasnya bagus Ada 4 kamera dengan lensa wide angle Dimoncong, spion kanan, kiri, dan di belakang Yang kameranya bisa ngumpet Kamera-kamera tersebut bisa digenerate Jadi seperti ini melihat dari atas Tapi ini bukan sesuatu yang baru Pertama kali kami melihat macam ini adalah Di Nissan Elegrand Kemudian untuk kesenangan jempol pengemudi Pada mobil ini jempol Anda akan merasa lebih berguna Karena apakah Anda ingat ini? Ini persis sama dengan trackpad Blackberry Teknologi zaman smartphone masih pakai physical keyboard Tapi ini adalah kontrol user interface yang sangat enak Jempol kiri untuk kontrol layar kiri Jempol kanan untuk kontrol layar kanan Sayangnya ini gampang tersentuh oleh jempol Kalau lagi nyetir Dan apabila Anda punya jempol yang suka iseng Posisi nyetir mobil ini pastinya enak Namun ada ciri khas mercy yang tetap ada disini Dari zaman purba sampai sekarang Adalah ini Setir yang mencong ke arah luar mobil Terasa seperti tangan kita panjang sebelah Ini adalah E300 Jadi Anda mendapatkan semua yang kami ceritakan tadi Ada versi yang lebih murah yaitu E250 Yang beda harganya bisa beli Avanza Opsional kemewahan banyak yang hilang Dan horsepowernya lebih kecil Walaupun mesinnya sama Cuma beda settingan Yang E300 ini tenaganya cukup spektakuler Walaupun ini bukan mobil yang ringan Karena beratnya hampir 2,3 ton Larinya sudah lebih dari cukup untuk pemakaian dalam kota 0 ke 100 km per jam dapat diraih hanya dengan 6,2 detik Padahal mesinnya hanya 2000 cc Dan hanya 4 silinder Bertenaga 245 hp Dan torsi maksimalnya 370 Nm Yang rata dari RPM 1300-4000 Apalagi mesin tersebut disambung ke gearbox 9 speed Rasa tenaganya besar dan sangat rata Ini semua berkat turbo Sayang kami lupa bawa alat tes kami Jadi tidak tahu bus turbonya berapa besar Kami suka turbo Makanya mobil ini suka minuman yang terbaik Yaitu Pertamax Turbo Dari sisi suspensi Ya ini adalah Mercedes-Benz Dapat dipastikan nyaman Lebih nyaman dari generasi sebelum-belumnya Bahkan menurut kami terlalu nyaman Kami merasakan sedikit ayunan macam S-Class pada E-Class ini Membuat mobil ini yang paling nyaman suspensinya di kelasnya Cocok untuk Anda yang tidak terlalu agresif Walaupun ini larinya agresif Untuk urusan safety Mobil ini juga mantap sekali Mendapatkan hasil crash test yang sangat baik Dan untuk menghindari kecelakaan Tentu remnya juga sangat enak Dengan kecanggihan-kecanggihan safety Kalau kita lupa nge-rem Kemudian kalau waktunya parkir Yang merupakan urusan nyetir yang paling tidak disukai Jangan khawatir Karena ini mobil bisa parkir sendiri Sudah tidak lagi dibutuhkan tukang parkir Yang membuat Anda bisa berhemat dikit Uang parkir Anda benar-benar tidak perlu ngapa-ngapain Mobil ini sendiri yang nge-rem Walaupun remnya getar-getar Karena pakai mekanisme sistem ABS-nya untuk nge-rem Bukan hanya nge-rem Dia juga bisa maju mindain gigi sendiri Kalau mundurnya masih belum dapat Steer, rem, dan shifter Dikontrol sama mobil ini Welcome to the future Oh iya, jangan khawatir Ini bisa di-override oleh pengemudi Macam kami yang tidak percaya sama mobilnya Oke, cukup mengenai nyetirnya Karena sebagian besar yang beli mobil ini Pakai supir dan duduk di belakang Kenapa E-class? Karena kurang kaya atau terlalu pelit untuk beli S-class Jadi kami tes juga duduk belakangnya Masih jauh sama S-class Tapi merupakan E-class yang paling besar legroomnya Dan headroomnya Dari supir juga bisa mengatur jok kiri depan Ini sangat penting dan berguna Kami lupa bilang Kami sebenarnya tidak terlalu suka Tutup speaker mobil-mobil mewah zaman sekarang Ini macam parutan Dan kalau dipegang juga rasanya seperti parutan yang halus Hati-hati anggota tubuh Anda Jangan sampai tergesek tutup speaker parutan ini Kemudian bagasinya Bagasinya, ya ini adalah E-class Back golf berikut caddy-nya bisa masuk di sini Namun setelah kami buka bawahnya Ini kenapa ada ban serepnya? Pada lebannya sudah run flat tire Run flat tire itu mengorbankan kenyamanan dan menambah beban Malah dikasih ban serep pula Berikut pompanya Ini macam cadangannya cadangan Double-double yang kami nilai mubazir Overall mengenai Mercedes-Benz E300 W213 Kami suka larinya Kami suka kemewahannya Tapi kami tidak terlalu suka dengan desain mercy zaman sekarang yang semuanya di copy paste Untuk C-class, E-class, dan S-classnya Jadi seperti hemat desainer Apabila Anda ingin beli mobil ini yang rakitan luar Belilah sekarang Kalau Anda lebih suka rakitan Indonesia Tahun 2017 ini tidak tahu bulan apa akan dirakit di Indonesia Kami suka turbo Makanya yang terbaik untuk mobil Anda adalah Pertamax Turbo Semua ini adalah opini pribadi saya Tiga seri video E-class ini didukung oleh yang tadi kami bilang Pertamax Turbo Jangan lupa share video ini ke semua sosial media Anda Jangan lupa follow sosial media kami juga Terima kasih telah menonton Ngomong-ngomong ini di belakang ikhlas S-S-Benz E-class Kalau tidak ikhlas tidak bisa beli Terima kasih telah menonton!